Hal itu mempunyai dua pintu, satu pintu menuju dunia indra-indra dan satu pintu menuju alam gaib. Kebenaran perkataan ini diketahui dengan merenung di waktu tidur karena engkau lihat keajaiban-keajaiban di dalamnya dan tampak segala yang gaib bagimu akan terjadi setelah beberapa waktu yang lama dan dalam keadaan terjaga. Sesungguhnya pintu itu terbuka bagi para nabi dan wali. Hal itu dialami oleh siapa yang suci hatinya dari segala sesuatu selain Allah Ta'ala dan menghadapkan seluruh dirinya kepadanya. Ilmu hukum arwah di dalam jasad, ruh di dalam jasad itu dengan hukum ruh ketika di luar jasad itu tidak sama. Kayaknya kita punya ruh ini terkekang di dalam jasad, manakala kita dalam keadaan terjaga. Tapi ketika kita tidur arwah itu juga memiliki hukum yang berbeda. Dia tidak terkekang dengan jasadnya sehingga dengan itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bisa didapatkan pada saat ruh tersebut masuk ke dalam tubuh manusia yang dalam keadaan terjaga. Dia bangun, tidak tidur, beda itu hukumnya tidak sah, tidak sama. Mereka yang memiliki iman yang kuat, cahaya yang penuh di dalam hatinya dengan nurullah, Maka hukum yang berlaku baginya di dalam pemahamannya, pengelihatannya, pendengarannya tidak akan bisa dibayangkan, Tidak bisa dilihat di saat dalam keadaan dia sadar atau dia tidak tidur dan dia tidak bisa mendengarkan apa yang bisa didengarkan Bagi ruh yang terkeluar dari jasad, manakala dia sedang tidur. Oleh karena itu, kesucian, kebersihan hati setiap manusia, setiap hamba itu sebagai penentu. Karena jika bicara tentang hati, sanubari itu sangat luas. Dia mempunyai tasurrufat yang sangat-sangat luas, tidak terjangkau dan tidak bisa diperkirakan dengan apapun. Tidak bisa difahami. Hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa mendapati, memahami dan merasakan hal-hal tersebut. Contoh daripada mereka, para nabi dan rasul, para wali-wali Allah, pilihan orang hamba-hamba di atas muka bumi ini, pilihan Allah. Dan orang yang mempunyai kebersihan jiwa dan hatinya, sehingga dia mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala dengan cahaya iman yang kuat di dalam hati dan sanubari tersebut. Hanya tiga karakter ini yang bisa mendapatkannya. Ada pun orang-orang yang tidak melalui daripada kesungguhan untuk mendapatkan itu, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hal tersebut. Artinya dia tidak bisa menyaksikan kemuliaan, keagungan alam yang di luar sadarnya. Alam di luar, di luar sadarnya, hingga dia bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hatinya, untuk mendapatkan karunia tersebut dari Allah Ta'ala. Hingga Allah memberikan kelebihan daripada anugerah dan karunianya, bahkan di alam terjaga pun dalam keadaan dia sadar, dia bisa menyaksikan. Seperti para malaikat, dan itu didapatkan oleh para embiak wal-mursalin dan orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, Beruntunglah al-mufridun, ada yang bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Bilau menjawab, orang-orang yang beriztihad dengan mengingat Allah dan zikir itu menghilangkan dosa-dosa mereka. Lalu mereka datang di hari kiamat dalam keadaan ringan. Orang-orang kalau bersungguh-sungguh di dalam mengingat Allah, mendekatkan hatinya kepada Allah ya, baik dengan sebab ilmu, zikir, lisan dan hati seperti yang sudah kita jelaskan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, itu akan menghilangkan daripada dosa-dosa yang ada di dalam dirinya. Ketika dia dalam keadaan bersih, dosanya sudah dihapus oleh Allah, bahkan diganti dengan kebaikan, kelak dia pun di hari kiamat akan dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada dosa, dalam keadaan ringan dosa atau kesalahan yang pernah dia lakukan. Semua itu akan tercipta, manakala mereka di dalam mengingat Allah, mendekatkan hatinya kepada Allah, adanya di situ ujtihad, adanya kesungguhan, adanya mujahadah, tidak bermalas-malasan, berat, ya memang berat, tapi adanya kesungguhan itu yang akan menjadikan sesuatu yang berat, menjadi ringan. Kemudian bila bersabda mensifatkan mereka, Aku Allah menghadap mereka dengan wajahku, tahukah engkau bahwa siapa yang aku hadapi dengan wajahku, maka apa yang ingin aku berikan kepadanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang pertama kali aku Allah berikan kepada mereka adalah, aku masukkan cahayaku di dalam hati mereka, lalu mereka bercerita dari mereka. Ternyata jalan masuk ini seluruhnya adalah pintu yang masuk dari hati yang menuju alam gaib, yaitu alam Tuhan. Itu memang pintunya hati. Semua itu berawal daripada hati kita manusia. Rohani kita, sanubari kita di hati manusia ini, semakin dia bersih hatinya, akan Allah datangkan anugerah dari Allah, karunia yang besar, Raya Allah SWT. Dalam bahasa di sini, Allah berfirman, melalui hadis kursinya, Nabi menjelaskan, Allah itu menghadap dengan wajahnya. Bukan artinya Allah memiliki wajah seperti makhluk cipta, ciptaannya. Rahmatnya Allah menghadapkan. Banyak juga hadis-hadis kursi yang menjelaskan, seperti contoh ketika manusia itu seorang hamba masuk ke dalam sholat, lantas dia takbir, takbiratul ihram, melapatkan takbiratul ihram, maksudnya masuk ke dalam sholat, dimana selepas dia di dalam pengucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah menghadapkan wajahnya ke hamba tersebut. Allah menghadapkan rahmatnya, karunianya kepada hamba tersebut. sehingga hamba ini yaltefit, melirik, menoleh. Palaknya melirik atau matanya melirik, lalu Allah bertanya, yang kau lihat lebih abdul dari diriku kah? kata Allah. Ya hamba, apa yang kau lihat tuh ke sana? Misalnya kita ke sholat, mata kita ke kanan atau ke atas. Lirikan pertama, hatinya berpaling kita punya wajah, maksudnya berpaling wajah di sini, hati kita. lahirnya ya mata. Anggota badan itu imbasnya aja. Tapi kalau hati yang berpaling, maka Allah akan bertanya, yang kau palingkan, yang menyebabkan kau berpaling, ketika aku berada di hadapanmu, wahai hambaku, apakah itu lebih baik daripada aku, yang sekarang ada di hadapanmu? Pertama, kemudian yang kedua, dia berpaling lagi si hamba tersebut, sama Allah bertanya dengan pertanyaan yang sama, wahai hambaku, kiranya yang kau lirik itu lebih baik, gak dari aku yang saat ini sedang, bertatap wajah denganmu. Dengan rahmatku, aku berada di hadapanmu, ketika engkau, menyembahkan dirimu, untukku dengan ibadah sholat ini. Tapi kenapa kau melirik? Yang kau lihat itu, yang kau lirik itu, entah melalui pikiran, atau mata kita yang melihat, makanya sunnah kalau sholat itu, mata itu ke tempat sujud, hatta indal kaabah, walaupun di hadapanmu kaabah. Karena berpaling mata, bisa maknanya berpaling dengan hati, bisa maknanya berpaling dengan pikiran. Semua itu yang akan, mengeluarkan pertanyaan dari Allah, mana kala dihadapan orang, yang sudah melafatkan takbiratul ikhram, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berpaling yang ketiga kali, si hamba ini, maka Allah berpaling darinya. Sekarang sudah Allah yang berpaling dari, dari hamba tersebut. Artinya ini orang, hanya menjatuhkan kewajibannya, tanpa dia mendapatkan rahmat dan keberkahan dari ibadah yang dia dirikan. Seperti itu juga, hadis yang dimaksudkan Nabi ini, dalam hadis gudsi Allah berfirman, aku menghadap kepada, dengan wajahku kepada hambaku. Taukah kalian, bahwa siapa yang aku hadapi dengan wajahku? Maka Nabi bersabda, yang pertama, kuberikan kepada mereka yang, ini orang yang pilihan ini maksudnya ya, yang Allah sudah pilih untuknya, cahaya di dalam hati mereka, lalu mereka bercerita, dari mereka. Artinya sesama mereka yang mendapatkan kenekmatan dan karunia ini, mereka menceritakan, apa yang mereka dapatkan. Dan semua itu berawal mulanya, pintunya adalah hati. Nah kita dalam kesungguhan untuk mendekatkan hati kita kepada Allah, yang perlu kita tanggapi itu adalah, yang perlu kita perhatikan, kesungguhan hatinya kita. Dalam semua aspek ibadah, semua, semua yang berkaitan dengan Allah, adakah kesungguhan di dalam hati tersebut? Sholat, apalagi puasa, kemudian, haji umrah, kemudian zakat, kemudian dari fi'lul mandubat, perkara yang sunnah, ataupun dalam hadir majlis, berdikir kepada Allah, itu tergantung hati, hati manusia itu. Bagaimana? Berpalingkah, adakah kesungguhan untuk betul-betul menghadap Allah? Ketika ada kesungguhan, maka Allah akan menghadap kepadanya. Allah akan melimpahkan banyak rahmat dan karunia untuk hamba tersebut. Jika Allah mendapatkan kesungguhan di dalam hati ini hamba, maka Allah akan menghadapkan rahmatnya. Berdoa begitu juga. Kesungguhan hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh hati kita, menghadapkan hati kita dengan sungguh-sungguh saat kita meminta, sebentar itu dikabulkan sama Allah. Dikabulkan cepat dan penuh dengan kebaikan. Dikabulkan cepat, penuh dengan kebaikan. Bahkan untuk perkara ukrawi yang diutamakan sama Allah SWT. Karena dia, Allah mendapatkan hati hambanya tersebut betul-betul menghadap kepadanya. Allah beri pemahaman kepada kita. Allah muliakan hati kita. Allah bersihkan hati kita. Jadi penting untuk menjaga kebersihan hati daripada semua yang menjadi penghalang. Tidak boleh. Jangan biarkan. Jangan pernah rizok kalau ada tabir yang menutupi hati kita. Menjadi pembatas antara hubungan kita dengan Allah SWT, terus berupaya untuk hati kita ini selalu kita bimbing, kita jaga. Jangan ada benci sama orang. Jangan ada hasud sama orang. Jangan ada sifat takabur merendahkan orang. Jangan ada di hati tersebut. Higit. Jangan ada di dalam hati dendam. Jangan ada di dalam hati macam-macam penyakit. Iryak dan lainnya. Semua yang tidak kelihatan dari penyakit-penyakit ini. Tidak suka sama orang. Jangan ada di dalam hati kita. Suudzon sama manusia yang ada di sekitar. Bahkan sama tumbuhan. Bahkan sama binatang yang paling najis. Sekalipun kita tidak diperbolehkan. Kalau memang kita ingin mendapatkan di dalam hati tersebut cahaya dari Allah. Karena itu pintunya. Pintu yang akan membukakan bagi hamba tersebut. Semua yang tidak bisa dilihat. Umumnya mata hati orang awam. Zuhirnya hati orang yang tidak mendapatkan ini karunia. Allah muliakan hati kita. Insya Allah. Baik. Seorang alim berkata. Dari hati menunjuk gaib ada pintu. Kami jelaskan beda antara belajar dan tasawuf. Dengan sebuah contoh dalam sebuah cerita. Diceritakan bahwa orang-orang Cina dan Romawi saling membanggakan diri di hadapan seorang raja. Tentang kebagusan ukiran dan gambar. Raja memutuskan untuk menyuruh mereka menggambar sesuatu. Orang Cina mengukir satu sisi dan orang Romawi mengukir sisi lainnya. Di antara keduanya dipasang tabir sebagai sehingga yang satu tidak bisa mengetahui hasil karya yang lain. Orang Romawi mengerjakan berbagai warna-warna yang indah. Sedang orang Cina mengusok bagian mereka. Ketika orang Romawi selesai. Maka orang Cina juga mengaku bahwa mereka telah selesai. Maka raja merasa heran terhadap mereka. Raja berkata. Bagaimana kalian selesai? Padahal kalian tidak mewarnai apa-apa. Maka dikatakan, angkatlah tabir dan periksalah. Mereka lakukan itu dan tabir diangkat. Ternyata warna-warna yang indah dan ukiran-ukiran berkilauan. Dengan semakin bersinar dan semakin cernih. Karena mereka menggosok selama pihaknya mengukir. Para supi menggosok dan para ulama mengukir. Itu berumpamaannya. Orang yang membersihkan hati. Ahal tasawuf yang lebih hatinya tertuju ke apa namanya. Fokusnya kepada membersihkan jiwa dan hatinya. Dengan mereka yang mengukir adalah para ulama dengan ilmu. Dengan belah, dengan belajar tentunya. Karena semua itu memang harus diawali dengan ta'lim, dengan ilmu. Ada yang setelahnya menunggu. Dan ada lagi golongan, kelompok orang yang menggosok. Setelah diawali dengan ilmu. Gak bisa kita langsung main gosok aja gitu. Langsung berusaha untuk membersihkan hati tanpa diiringkan dengan menuntut ilmu. Yang ini lebih mudah tertipu oleh syaitan. Lebih enak dia untuk memanipulasinya. Ilmu gak belajar. Cuma pokoknya belajar. Bagaimana cara membersihkan hati. Itulah banyak yang tersesat di jalan. Ilmu Fiji. Ilmu tasawuf. Perumpamaan kata ulama. Seperti rel kereta api dengan gerbong. Gak bisa itu dia bisa. Dan satu sama lain memberi support. Ada gerbong. Gak ada rel. Mana bisa berjalan dia di aspal. Pernah yang dilihat kereta api jalan di aspal. Mesti harus ada relnya. Entah seperti orang buat rel untuk apa kereta. Mana gerbongnya. Gak dibuat. Relnya doang. Yang ada guna. Maka dia harus balance berjalan. Ada VG. Kita belajar. Lahir saat ini. Seperti lahirnya kita belajar. Kamu hadir ke majelis di sana. Hadir majelis di situ. Hadir majelis di sini. Di hari ini. Itu kunci utamanya. Setelah kamu memahami dan mengetahui. Memiliki fondasi yang kuat. Dasar yang cukup. Terserah sekarang. Kamu mau menunggu. Atau kamu ingin. Lebih cepat mendapatkan. Kebersihan jiwa dan hati tersebut. Ada yang menunggu. Jika Allah berkehendak. Didatangkan. Ada yang. Betul-betul. Dengan. Kesungguhannya. Mencari. Dia sabar. Tapi dia juga. Sedikit demi sedikit. Perlahan menggosok. Arti menggosok di sini ya. Membersihkan hatinya. Ini perumpamaan. Dua tadi. Orang bangsa Romawi. Sama negeri Cina tadi. Ini ngukir. Satu ngukir. Satu. Kemahat. Maka tidaklah mereka mendapat tambahan. Dan selain yang dihasilkan oleh para ulama. Tersingkaplah bagi mereka. Hal-hal yang tidak dibayangkan untuk mencapainya. Dengan usaha belajar. Hal awal usaha belajar harus. Maka Allah akan membukakan apa yang tidak bisa dibayang. Dia bayangkan. Jangan cari itu tapi ya. Di dalam berupaya menuntut ilmu. Anak pengen terbuka semua. Jadi apa. Anak bisa melihat malaikat. Nanti. Kalau tujuan dan niatnya sudah seperti itu. Nanti ditemukan sama Allah. Di tengah jalan. Nanti balik menuntut ilmu. Tambah kuntil anak nanti. Bukan malaikat yang kamu dapatkan. Untuk melihat sesuatu yang tidak ini. Memang semua pelalui. Tapi usaha belajar itu untuk. Kamu bisa memahami. Hak-hak kamu diciptakan. Di dunia ini. Sehingga. Di dalam kita melangkah. Melakukan ibadah. Dari apa yang diperintah. Itu tidak salah. Sesuai dengan tuntunan Nabi. Sesuai dengan ahkam. Hukum-hukum yang didatang. Yang didatangkan. Nanti disitu dijelaskan. Apa perbedaan. Antara. Ahkam dan hikam. Nanti disini. Tidak disebutkan. Tapi di. Tawas. Ya Allah Mudin disebutkan. Ada perbedaan. Antara ahkam dan hikam. Jadi harus. Bisa mencapainya. Mendapatkan. Dengan usaha. Ilmu belajar. Nabi ketika turun ayat pertama kali. Dalam Al-Quran. Untuk Nabi apa? Ik. Kera. Artinya. Dengan belajar. Ik. Bismi rabbi kaladzi. Khalak. Aladzi. Ik. Ik. Bismi rabbi kaladzi. Khalakal insana. Min alak. Apa setelahnya? Apa setelahnya? Ada berapa itu berarti sebutan ikro. Berapa? Dua kali itu. Ik. Bismi rabbi kaladzi. Ita'alam. Belajar. Usahalah kamu untuk mendapatkan. Dengan membawa nama Allah. Bukan dengan bawa dirimu. Belajarlah sungguh-sungguh dengan membawa Allah. Dengan menyebut nama Allah. Kemudian. Allah mengulang lagi. Ik. Wa rabbi kal akram. Wa rabbi kaladzi. Ini ikro yang kedua ini. Bimana? Karirul ilim. Setelah kamu belajar. Setelah kamu faham. Itu ilmu jangan dibiarkan begitu saja. Perlu diulang-ulang. Diulang lagi yang kamu faham. Diulang lagi pelajaran yang sudah kamu pelajari. Kamu faham. Diulang. Dan terus begitu. Nanti dengan sendirinya Allah akan membuka. Membukakan apa yang tidak kamu bisa capai. Dan tidak bisa kamu dapat. Dapat fahami. Baik. Itulah yang diisyaratkan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tidak terdengar oleh telinga. Dan tidak terlintas pada hati seorang manusia. Dan dengan sabdanya. Taukah seseorang bahwa apabila aku Allah menghadapinya dengan wajahku. Maka apakah yang ingin aku berikan kepadanya. Itulah kehidupan yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala. Apabila Rasulullah menyeru kepada sesuatu yang berkehidupan kepada kamu. Semua yang Allah perintahkan itu mendatangkan kehidupan. Untuk semua yang dipanggil Allah melalui utusannya. Itu kehidupan bagi kita sebetulnya. Kalau kita memahaminya. Apa yang didatangkan Nabi. Ilmu-ilmu yang didatangkan Nabi. Melalui Nabi dari Allah semua itu. Itu untuk menghidupkan kita. Manusia ini pada hakikatnya walaupun jasadnya hidup dulu. Mati. Hingga Allah mendatangkan utusan di tengah-tengah mereka. Maka mereka menjadi manusia yang dikatakan hidup. Artinya mati. Hatinya hidup. Hatinya hidup karena adanya. Utusan yang membawa kehidupan. Lihatlah Allah bilang. Ida da'akum lima yuhayikum. Kalau seandainya Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Penuhi panggilan tersebut. Jangan kita tidak penuhi panggilan. Utusan Allah. Panggilan Allah. Melalui hamba-hamba yang diutusnya di tengah-tengah kita. Karena dengan kita memenuhi seruan mereka. Memenuhi panggilan mereka. Ajakan kebaikan dari mereka. Itulah sumber kehidupan yang akan kita dapatkan. Apakah kehidupan di sini? Lah kehidupan kita di sini sementara. Kehidupan kita di dunia ini. Bukan kehidupan yang sebetul yang abadi itu akhirat. Bagi kita orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman. Ya hidupnya di sini. Ini katakan hidup. Kalau sudah mati sudah habis mati. Tapi tidak untuk kita orang yang beriman. Nanti kehidupan kita di sana. Bukan di sini. Nanti kehidupan kita setelah mati. Bukan sebelum mati. Setelah mati baru. Dikatakan kita mendapat kehidupan. Cuma kehidupannya setelah kematian kita ini penuh dengan nekmat. Apa penuh dengan sebaliknya. Nah ini yang menjamin kamu hidup nanti setelah mati dunia ini apa? Ketika kita memenuhi ajakan seruan panggilan Allah melalui utusannya. Maka kamu akan menjadi hamba yang hidup. Maka kamu akan menjadi hamba yang hidup. Jangankan gitu ya manusia yang berakal. Binatang saja hidup. Nabi itu belum lagi diutus masih bayi. Ontah yang kurus. Kagak keluar air susu dari kantong susunya. Jalannya lambat. Dibawa oleh halimah itu saat dia itu. Waktu pertama datang ke kota Mekah. Sampai ngomel semua rombongan-rombongan yang ada. Ontah mereka sukur-sukur. Ya halimah cepat. Kenapa kau bawa ontah seperti ini katanya. Gara-gara kau terlambat. Ini nanti kita gak kedapatan pekerjaan kita ini. Mendapati bayi-bayi yang lahiran di kota Mekah ini. Karena mereka mendapatkan upah dengan menyusui bayi-bayi. Itu kerjaan orang-orang penduduk Mekah di saat itu. Nggak bisa ontahnya lambat. Mau diapakan. Keluar susu kagak. Beliaunya juga kelaparan. Anaknya merinti kena kehausan. Suaminya juga kelaparan. Di peres kagak keluar susu. Datang ke rumah sana sini gak dapet. Emang Allah menginginkan. Allah yang udah mengatur. Kalau ini halimah yang menjadi susuan ibu. Untuk Nabi kita Muhammad ibu susuannya. Jadi datang ke sana lambat. Udah dapet rombongan yang lain. Datang ke rumah ini gak dapet bayi yang mau disusui. Padahal ada bayi tapi sudah di. Adanya kesepakatan dengan orang-orang lain. Satu-satunya cuma. Satu bayi anak yatim. Abdullah namun abu udah meninggal. Tapi anak yatim. Daripada kita balik tangan kosong. Kata abanya. Alhamdulillah mudahan bawa berkah. Sudah Allah menetapkan. Ketika menggendong Nabi. Asi yang kosong pada diri halimah itu. Sampai basah bajunya. Dikasih Nabi ke sebelah kiri. Nabi nolak. Seolah-olah Nabi tahu. Itu jatah saudara susunya nanti. Karena halimah punya bayi juga. Ketika dihadapkan ke. Asi sebelah kanan. Baru diminum sama. Nabi kita Muhammad. Udah balik dah kita. Ke perkampungan. Naik ke ontak. Ontak yang cekin kurus. Gak ada susu. Waktu dipundak ontak tadi. Nabi Muhammad. Wah seger. Susunya ngocor. Susu ontak ini. Hampir membasai. Jalanan yang di. Mereka lewati. Hidup. Binatang aja hidup. Gara-gara Nabi. S.A.W. Yang tadi datang ke Mekah. Paling telah-paling akhir. Ontak beliau. Ketika balik. Itu menyusul. Mendahuli ontak-ontak yang. Yang kuat-kuat itu. Sampai mereka tajam semua. Ya apa ini halimah. Kau bawa ontak tadi. Gak ada tenaga. Gak ada kekuatan sama sekali. Sampai kita terlambat. Gara sebab. Kamu punya ontak. Sekarang kau pulang. Mengalahkan daripada lari ontak. Ontamu ontak kami. Kata-kata beliau. Kata suami beliau. Demi Allah. Ini. Ini. Ini anak. Membawa berkah. Ini bayi. Maksudnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa. Bawa kebun. Sampai di perkampungan. Perkampungan Bani saat. Kambing kurus. Semua pengembala itu. Di sana yang punya kambing. Gak ada rumput. Ya. Tempat kandang-kandang kambing. Gak ada rumput. Dilewatin aja sama Nabi di atas. Ontak Nabi masih bayi di gendong. Itu tanah yang tandus. Kering. Tumbuh hijau langsung. Untuk ini kambing-kambing. Mereka perkampungan. Orang kampung yang kurus. Gak makan. Tadi makan rumput semua. Segar. Gemuk semua. Sampai orang tetangga-tetangga sebelah. Bawa kambingmu ke tempat halimah. Dekatkan. Biar dapat imbas dan berkahnya. Itu kambing-kambingnya gemuk semua. Yang tadi kurus-kurus. Gemuk semua. Makannya enak. Makan rumput. Rumput bagus. Segar. Akhirnya mereka mendekatkan kambing mereka ke kambingnya halimah. Makanlah rumput juga. Semua hidup. Tanah aja hidup. Tanah gak tandus. Yang mati jadi hidup. Apalagi kita manusia. Kalau dipanggil. Diseru. Diajak. Amal Nabi. Iza da'akum. Lima yuhyikum. Ini ajakan Allah melalui. Nabi kita Muhammad. Muhammad SAW. Ini kalau pengen hati kita bersih. Hati kita hidup. Ikuti ajakan Nabi. Panggilan Nabi. Seruan Nabi. Jangan kita. Jangan kita. Remehkan. Jangan kita anggap tidak ada. Jangan kita anggap biasa. Jangan kita anggap sesuatu yang gak bernilai. Jangan kita anggap itu sia-sia. Maka kamu dikatakan punya hati. Walaupun jasadmu hidup. Mati. Walaupun jasadnya hidup. Tapi hatinya mati. Allah hidupkan hati kita insya Allah. Selalu memahami panggilan dan seruan. Allah melalui Nabi kita Muhammad. Amin. Fadul. Tim. Setelah itu tidaklah mati hatinya. Al-Hasan berkata. Tanah tidak memakan tempat iman. Jika begitu setiap orang mendapat pahala. Menurut kadar kebayahannya. Jasad boleh mati. Tapi tempat iman adalah hati. Itu tidak akan pernah mati. Tidak akan pernah mati. Karena orang yang hidup. Hatinya hidup terus. Sampai menghadap Allah. Siapa orang yang mampu menghidupkan hatinya. Di kehidupan ini. Dunia ini. Maka walaupun jasadnya mati. Tanahnya boleh. Tubuhnya jasadnya boleh. Boleh hilang. Boleh menjadi kembali. Kepada tanah. Tapi dia punya iman. Dan hatinya akan terus hidup. Menghadap Allah. Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mu'min berjalan dengan cahaya mereka seperti gunung. Dan sebagian mereka diberi yang lebih kecil. Hingga orang terakhir diberi cahaya pada ibu jari kakinya. Ya beda-beda ya. Artinya kadar keimanan kita manusia ini. Tidak semuanya sama. Itu tergantung si pemilik hati itu sendiri. Yang mau kotor hatinya. Ya sudah kamu nanti dapat sendiri kadar. Kadar iman dan cahaya Allah di dalam hatimu. Yang berupaya bersungguh-sungguh membersihkan hati. Dia juga akan mendapatkan. Kadar iman dan cahaya yang lebih terang dari Allah. Tergantung kepada kitanya. Kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Semakin kita bisa menjaga hati kita. Tempat Allah memandang manusia. Semakin cahaya Allah akan terus disuntikkan. Akan diberikan. Dianugerahkan. Dan ini orang menjadi hidup. Menjadi hidup. Kadar kita ini tidak masalah sepele. Bawa hati. Masalah dunia. Bawa hati. Hilang ini hilang itu daripada dunia. Bawa hati. Coba bawa hati kalau kehilangan dua rokaat subuh. Dua rokaat kobliya subuh itu. Kenapa kamu menangisi hatimu yang kelewatan dua rokaat sebelum subuh? Atau sengaja langsung sholat subuh tanpa dua rokaat kobliya? Padahal kamu tahu itu lebih baik dari dunia. Dan seisinya ditinggalkan, dihilangkan, tidak didirikan. Kalau sudah kehilangan motor, mobil, toko kebakaran, harta kepalingan, kecurupan. Eh nangisnya hatinya. Sian yang seperti itu. Dia tidak tahu mizan, timbangan mana yang mulia atas dirinya. Untuk hatinya. Dia tidak paham yang seperti itu orang. Makanya dia untuk perkara yang hakiki, dia tangisi. Hatinya menangisinya. Tapi kalau untuk perkara yang semu, yang bakal dia tinggal, dia tangisi. Tapi kalau untuk yang hakiki, dia tidak menangisi hatinya. Allah muliakan hati kita insya Allah. Jadi kadar hati dan iman orang tidak sama. Baik. Sesekali ia bersinar dan sesekali ia padam. Apabila bersinar, ia melangkahkan kakinya lalu berjalan. Dan apabila padam, ia tetap berdiri dan lewatnya mereka datas sirot adalah menurut kadar cahaya mereka. Di antara mereka ada yang lewat sekejap mata dan ada yang lewat seperti kilat. Ada yang lewat seperti awan dan ada yang seperti binatang. Seperti binatang melesat. Ada yang seperti larinya kuda. Ada yang diberi cahaya pada ibu jarinya dan berangkak di atas wajah, kedua tangan dan kedua kakinya. Ia menyeret tangannya dan bergantung pada yang lain. Sementara segenap sisinya ditimpa api, ia tetap begitu sampai lolos. Oh ilah Allah. Inilah keadaan manusia di lewatin surat al-mustaqim. Masing-masing tergantung iman dan cahaya yang ada pada dirinya. Cuma pernah saya mendengarkan salah satu amalan di nasil hadis Nabi SAW dari pada guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau pernah mengatakan ada satu amalan yang kalau kita rutin membacanya setiap habis sholat maka kita akan melewati surat al-mustaqim sekejap. Lebih cepat dari kilat. Asra' minal barat. Apa setiap habis sholat iman waktu itu jangan lepas baca Astagfirullahaladzim al-ladhilah ilah ilah ul-halqiyum wa'atubu ilaih tiga kali. Kemudian Asyadu'alla illa illallah daulah syarikalah ilahan wahidanu rabban syahidu anhanulahu Berapa kali? Empat kali. Amalin itu. Karena bilang Nabi orang yang da'wam ini mengamalkan bacaan ini setiap habis sholat iman waktu maka dia akan melewati surat al-mustaqim lebih cepat daripada sambaran kilat. Lebih cepat dari sambaran. Sambaran kilat. Lihat bagaimana gambaran orang melewati surat itu. Sampai ada yang bergantung cahayanya cuma di satu jari. Ini orang yang beriman. Dijilat sama api di bawahnya. Ada yang jatuh, ada yang lolos. Walaupun dia lolos, walaupun dia sampai ada yang terjatuh. Allahumma karena masih ada kadar iman itu yang membuat dia tidak abadi dan kekal di dalam neraka tersebut. Seperti Allah firmankan dalam Al-Quran satu kepastian ketetapan dari Allah setiap manusia akan melewati neraka. Tidak ada yang bisa lolos. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Dia akan selamat melewati neraka tersebut. Jadi surat al-mustaqim tersebut terbentang di atas perut neraka jahannam. Tengah-tengahnya itu. Surat al-mustaqim itu. Bawah itu perut neraka jahannam dan tingkatan-tingkat neraka yang ada yang sudah Allah bersiapkan. Lewat semua kita ini nanti di situ. Semua itu pasti sudah ketetapan dari Allah. Tidak bisa tidak? Bilang Nabi SAW panjangnya 15.000 tahun. Panjangnya surat al-mustaqim itu 15.000 tahun panjangnya surat al-mustaqim. Lebih tajam dari sebilah pisau atau pedang. Lebih halus daripada rambut. Lewat kita di situ. Manusia di atasnya tadi. Bawahnya itu perut jahannam. Ada yang cepat. Ada yang lambat. Ada yang rangka. Ada yang menggantung. Ada yang bergantung dengan saudaranya. Dengan orang yang ada di sekitarnya. Ada yang jatuh. Ada yang belum. Dan sudah jatuh duluan. Ada bahkan yang belum sama sekali diseret. Bahkan dilempar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Dengan ini berbeda-beda derajat iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lahu jina imanu abi bakrin. Bi imanil alami siwa in nabiyina wa rajaha. Andai kata iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh alam selain iman para nabi. Niscaya unggullah iman Abu Bakar. Tidak ada yang mengungguli iman sinabu bakar as-siddiq. Kecuali para ambiyak dan rasul. Setelah nabi dan rasul adalah imannya Abu Bakar as-siddiq. Alataratibul khulafak arba. Abu Bakar, Umar, Uthman, Wa'ali, Wal-Hasan, Ibn Ali. Ini sama dengan perkataan seseorang. Andai kata cahaya matahari ditimbang dengan cahaya lampu-lampu seluruhnya. Niscaya unggullah cahaya matahari. Iman orang-orang seluruhnya seperti lampu dan lilin. Sedangkan iman para wali seperti cahaya bulan dan bintang. Dan iman para nabi seperti cahaya matahari. Pasal tentang kebenaran cara para sufi. Abu Darda berkata, Orang mu'min melihat dari belakang tabir yang tipis. Demi Allah sesungguhnya kebenaran itu mempunyai perkataan yang dimasukkan Allah di dalam hati mereka. Dan dikeluarkan melalui lidah mereka. Nabi SAW bersabda. Itu cerminan hati ya. Lidah yang terucap dari mulut itu cerminan dari hati kita. Anggota badan kita ini cerminan di hati kita. Bagaimana? Di kajian sebelum Imam Ghazali menjelaskan ada hati orang seperti malaikat. Hatinya, hati apa namanya? Cerminan hatinya memiliki sifat-sifat Rabbani, sifat Allah. Ada yang memiliki sifat-sifat syaitan. Ada yang memiliki sifat baha'im. Dinatang. Ada yang memiliki sifat hati. Ada cerminan pada diri kita ini. Itu cerminan hati. Orang yang tidak bisa jaga mulutnya. Itu lihatlah hatinya begitu. Tidak beres. Orang yang benci, hasud, suka nyari bas, ala, suka berburuk sangka. Bukan orang yang melainkan hatinya yang bermasalah. Seperti itulah nanti manusia dibangkitkan mengikuti kadar hatinya waktu masih hidup. Alam ta'alam bi'annallaha yara'ai Allah melihat. Tidak pernah kamu sadar dan mengatakan kalau Allah itu maha melihat. Tidakkah kamu memahami, mengetahui? Tidak kamu melihatkah? Ya, kata Allah nanti. Orang yang masuk ke dalam kubur itu gimana nasib mereka ketika dibangkitkan? Mereka itu bangkit sebagaimana yang mereka bawa hatinya waktu meninggalkan dunia. Kalau hatinya seperti binatang buas, mukanya bangkit seperti binatang buas. Ada orang yang bangkit nanti Yomel Mahsyar, dia punya kepala-kepala syaitin, kepala iblis. Ada yang kepalanya, wajahnya seperti binatang buas. Ya, ada binatang macam-macam yang seperti kerak, yang seperti babi, yang seperti ini. Itu macam-macam. Cerminan nanti manusia yang bangkit di hari kiamat, eh bagaimana hatinya waktu masih di dunia ini. Allah rindungi, Allah jaga. Allah muliakan hati kita, Allah bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. InsyaAllah. Baik. Nabi SAW bersabda, Takutlah firasat mu'min, karena ia melihat dengan cahaya Allah. Ya, firasat mu'min, hati-hati orang yang beriman mempunyai ketika berfirasat. Ayy, mu'min haqqal. Betul-betul mu'min, iman yang mantap, iman yang kuat. Sudah terlalu terang cahaya Allah pada dirinya. Ya, ketika dia berfirasat, kalau para nabi itu wahyu, maka orang-orang yang bermu'min, ganti daripada wahyu ini firasat. Oke, firasat, mu'min, jangan disepelehkan, hati-hati. Apalagi kalau kita tahu itu orang dekat sama Allah. Mereka itu firasat, firasatnya itu harus diwaspadai. Kenapa mereka orang-orang yang mu'min, yang dekat sama Allah, mau makan aja racun, tahu itu makanan ada racun. Ini dari firasatnya. Sarafnya itu bergerak semua. Atau dia tahu ini makanan haram, atau dari hasil yang tidak halal, tahu mereka. Eh, firasatnya mu'min, hati-hati. Yang perlu dihati-hatikan ini firasat mu'min. Ibu kita, orang tua kita, firasatnya. Karena dia mu'min, kuat tuh firasatnya, hati-hati. Istri kita, kuat firasatnya tuh. Hati-hati kalau kalian mau nikah lagi. Mau kawin, hati-hati tuh. Karena dia mu'minah. Kalau dia sudah berfirasat, nah tunggulah kau waktunya. Jadi hati-hati itu ya. Suami juga begitu. Karena dia mu'min, punya firasat kuat. Enggak boleh disepelekan. Kadang-kadang seorang istri menyepelekan firasatnya. Eh, dengan larangan. Disepelekan, enggak diinikan, digubris gitu. Virasatnya suami udah enggak enak. Ada aja yang terjadi. Virasat kepada anak. Ada anak-anaknya kita yang menganggap Enggak paham, diremehkan. Bahkan dia enggak mau berbakti, enggak mau taat. Ada aja. Bahasa kita ini kemualat. Kuah atau ketulahan ya bahasanya. Ini ada firasat ini gara-gara. Jadi, kalau berfirasat yang baik dong. Jangan berfirasat yang enggak enggak. Nanti jadi betul. Kamu sendiri yang nyesel. Kamu sendiri yang rugi. Usnudhan aja sama Allah. Tampilkan firasat yang baik. Yang selalu baik. Kalau seandainya itu tidak baik. Maka firasatmu akan bermain dengan sendiri. Akan menunjuk, mengarahkan kepada mu'min tersebut. Baik. Nabi SAW bersabda. Inna min ummati muhaddatina wa mukallamina. Wa inna ummaru minhum. Sesungguhnya diantara umatku ada orang-orang yang mendapat ilham. Dan diajak bicara. Dibisiki oleh malikat. Dan sesungguhnya umar termasuk mereka. Maksud umar bin khutabnya mendapatkan ilham atau memiliki firasat yang kuat. Baik. Ibnu Abbas r.a. membaca firman Allah Ta'ala. Wa ma'a rasalna mir rasulin wala nabiyyah wala muhaddatin. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak juga nabi dan tidak juga muhaddat. Yakni asyidikin. Kata wala muhaddatin tidak termasuk Al-Quran. Muhaddat artinya orang yang mendapat ilham. Ringkasnya barang siapa yang bermimpi melihat selama hidupnya. Meskipun hanya sekali mimpi yang benar. Ia pun tidak memerlukan bukti-bukti. Khabar-khabar asar-asar dan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Tak terbilang banyaknya. Tapi kalau seandainya ru'iyah atau mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Jangan dicerita. Diceritakan kepada orang yang tidak pas untuk kita bercerita kepadanya. Atau ru'iyah solehah itu tidak perlu kepada bukti-bukti yang lain. Kalau kita ingin menceritakan, lihat-lihat orangnya. Lihat-lihat orang-orangnya. Tidak boleh kita asal sembarangan. Takutnya nanti yang mendengar mentakwilkan. Akhirnya terjadi. Kalau orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang dekat sama Allah. Ta'wilnya selalu bagus. Meski kamu menceritakan mimpi yang tidak baik. Wana mimpi dikejur sama sundel bolong. Kemudian bolong badan anak. Misal. Ngomong ya sama orang yang dekat sama Allah. Sama ulama. Mereka mah paling simpel jawaban. Dan berbentuk doa. Her insyaAllah. Her insyaAllah. Coba kau cerita sama orang yang tidak dekat sama Allah. Hati-hati kau lewat situ. Betul-betul kau kira bolong. Ketemu betul kau nanti. Nah ini ada apa saja. Kamu ini bakal kena musibah, bencana. Ini orang yang tidak bertanggung jawab dengan lisan. Jadi jangan cerita. Tidak ngomong dengan ru'ya atau lihat mimpi kepada yang. Atau kalau seandainya melihat mimpi-mimpi yang indah, yang baik. Mimpi orang solehin. Udah syukurin ni'mat Allah dengan bersedekah. Dengan berpuasa. Lakukan seperti adatnya orang-orang tarim. Kalau mimpi ketemu Nabi. Tidak ngomong-ngomong berpuasa besoknya. Sebagai bentuk syukur atas karunia atau ru'ya. Dan nikmat mimpi yang dia dapatkan berjumpa Nabi. Itu tidak perlu dalil. Tidak perlu hadis. Tidak perlu ini. Tidak perlu apa namanya. Azhar-azhar ayat-ayat menunjukkan. Itu terbilang banyaknya. Terlalu banyak kalau untuk kita bahas. Tapi kalau sudah itu iya tul-haq. Sudah. Syukur itu dengan ibadah. Mengembalikannya kepada Allah. Karena Allah yang mendatang. Mendatangkan. Tidak usah cerita sana sini. Aneh-aneh. Tidak usah. Mimpi buruk tidur. Udah. Stigfar. Mungkin kamu lupa baca doa. Ataupun lupa berhudu. Stigfar saja. Dengan asal cerita. Cerita dan ini kepada orang yang sembarang. Kemil. Sempurna kan. Likit lagi. Pasal tentang pintu hati. Hati itu mempunyai sebuah pintu. Di mana setan masuk di hadapan pintunya yang menuju alam gaib. Setan mengeluarkan bisikan. Seperti halnya malaikat mengeluarkan bisikan. Sifat-sifat tercelah adalah pintu masuk setan ke dalam hati. Tengah itu ya. Tercelah yang menjadikan setan bisa masuk. Tertutup malaikat yang masuk. Karena. Perbuatan. Tercelah yang kita lakukan. Sadar dan tidak kita sadar. Sengaja atau kita lupa. Itu yang membuat celah pintu terbuka. Setan masuk. Jalan masuk setan menjadi sempit atau tertutup. Sesuai dengan banyaknya sifat-sifat tercelah yang diabaikan. Artinya jangan abaikan perbuatan baik. Kalau kita berbuat baik banyak. Gak ada celah iblis dan syaitan masuk. Kita ini kadang mengabaikan perbuatan atau sifat-sifat. Apa yang sifat-sifat yang tercelah itu kita abaikan. Ini dilakukannya gitu. Ah gak apa-apa bohong. Ah gak apa-apa mencuri sedikit. Ah gak apa-apa ini gak apa-apa. Jadi abaikan terus aja perbuatan yang gak baik. Ini membuka celah yang luas untuk syaitan bersemayah. Bangun hotel, bangun rumah di situ. Bangun villa di hati kita tadi. Karena kita mengabaikan. Tapi kalau kita takut. Kita betul perhatikan ini sifat tercerah. Tidak. Tidak bakal aneh lakukan. Ada mahmudah ini terpuji. Aneh lakukan. Mempersempit ruang iblis dan syaitan masuk ke hati. Maka yang gantinya siapa ya? Malaikat. Sebaliknya. Kalau dibiarkan maka meluaslah pintu-pintu itu terhadap setan. Apabila engkau tutup pintu-pintu ini. Maka hati menjadi tempat hikmah dan tempat turunnya malaikat. Apabila engkau biarkan terbuka. Maka hati pun menjadi sarang setan. Allah beribu muhamman kepada kita. Jalna minal adzina istami'un al-gulf. Ayat tabi'una ahsan. Allahumma ala tahrimu khaira maindaka li syarif maindana fadlan wa ihsan. Salallahu ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahabihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mujud fi kulli zaman.